Hai jumpa lagi di Radis travel vlog kali ini saya jalan-jalan ke Yogyakarta dan saya share pengalaman naik kereta api Malabar dari kota Bandung ke Yogyakarta ayo cek video saya ini dan tonton sampai habis kebetulan lagi libur panjang di bulan Mei 2024 jadi long weekend saya putuskan untuk jalan-jalan lagi ke Yogyakarta saya belum pernah ke Yogyakarta lagi semenjak kurang lebih mungkin ada sehingga tahun yang lalu ya saya pernah juga ke Yogyakarta terakhir menggunakan kereta api namun kereta api yang saya pakai kereta api multi arah selatan Nah saya sekarang cobain adalah kereta api Malabar ini adalah kondisi di stasiun Bandung ketika pagi hari kereta saya berangkat pukul 9.50 dan saya sudah beli secara online di akses by KAI jadi lebih mudah tinggal nanti tunjukkan barcode dan juga bawa KTP cukup penuh sesak karena memang long weekend banyak orang berpergian dan datang menggunakan kereta api ini adalah bagian peron dari stasiun Bandung tentu teman-teman harus masuknya dari pintu stasiun utara karena kereta apinya jarak jauh cukup banyak orang duduk menunggu keretanya datang untuk nanti siap naik ke atas Nah disitu jika teman-teman lihat yang warna hijau itu yang baru sampai merupakan kereta feeder untuk kereta cepat Jakarta Bandung atau KCIC us namanya ya Jadi kalau teman-teman mau ke stasiun pada larang dari stasiun Bandung bisa menggunakan kereta feeder ini gratis jika ada memang tiket pushnya saya pilih kereta yang jam 9.50 supaya saya udah siap-siap dulu makan pagi sarapan jadi nanti di kereta tinggal makan siang Nah tentu teman-teman nanti pilihannya bisa bawa makanan kedalam kereta ataupun beli makanan di dalam kereta saya siap-siap dulu beli makanan yaitu disitu ada hokband saya beli disitu untuk dibawa masuk ke dalam kereta dan makan siang hokband nah ini kereta feedernya yang warnanya hijau putih lagi nongkrong nunggu penumpang bisa naik kereta malabar yang saya pilih berangkat dari stasiun Bandung ini pukul 9.50 pagi dan saya pilih kereta gerbong eksekutif ada juga ekonominya juga saya sarankan untuk teman-teman jangan terlalu mepet sampai di stasiunnya karena melihat stasiun kalau long weekend penuh sesak jadi sebisa mungkin setengah jam udah di stasiun karena dari peron menuju ke lokasi gerbong dari kereta malabar kita harus naik dulu eskalator kalau di stasiun Bandung eskalator naik lalu turun dan itu cukup sempit jadi itu bottleneck nya teman-teman bisa lihat juga ada beberapa porter yang bisa bantu teman-teman untuk bawa barang masuk ke dalam kereta ya jika memang bawaannya banyak atau berat kurang lebih berdasarkan informasi di tiket kereta perjalanan ke Yogyakarta dari kota Bandung memakan waktu kurang lebih 6 jam lah perjalanan namun berdasarkan pengalaman saya sebelumnya karena nyaman banget di kereta eksekutif ini jadi tidak terlalu berasa kebetulan saya kebagian di gerbong nomor tiga eksekutif jadi teman-teman bisa langsung lihat nomornya di gerbong keretanya di sebelah sini langsung ada toilet ya toilet pria dan toilet wanita disitu banyak orang udah siap untuk duduk dan menaruh barangnya disini toilet wanita dan juga toilet pria saya selalu menyempatkan untuk memfoto rute perjalanan dari kereta api nah kebetulan kali ini kereta api malabar saya foto juga dan videokan jadi teman-teman tahu ya titik ujungnya dimana yaitu di Malang jadi sebenarnya saya berhenti di tengah-tengah di Jogja lalu lewat ke Solo dan seluruhnya ke diri sampai ke Malang di sini juga teman-teman bisa lihat ada berbagai larangan di dalam kereta jadi teman-teman sebaiknya mengindahkannya patuhi saja ya jadi nggak berbau binatang benda-benda berbau menyengat kemudian senjata tajam narkoba dan lain sebagainya ini kondisi gerbong eksekutifnya cukup nyaman ya jadi dua-dua jadi satu baris itu ada empat kemudian di atas teman-teman bisa menaruh bagasi atau koper kecil ya ataupun tas nah nanti juga dudukan kursinya itu bisa diatur kemiringannya seperti agak tidur jadi tidak tegak dan mati dan semuanya ini mengarah ke depan ke arah kereta maju nanti di bagian bawah juga ada dudukan untuk kaki ya jadi nggak pegal nah sepanjang perjalanan saya buka jendelanya sehingga kita bisa melihat pemandangan suasana dari dalam kereta api ini masih area perkotaan jadi banyak rumah-rumah warga dan juga ada pepohonan ada empang disini terutama banyak pohon pisang ya kita juga bisa melihat rel kereta api atau jalur kereta api dari kereta yang lain kebetulan cuaca saat itu cukup cerah jadi langitnya kita bisa lihat awan biru dan sinar matahari cukup terang kalau misalnya teman-teman merasa kepanasan atau silau bisa ditutup ya gordennya bisa diturunkan untuk ditutup kalau teman-teman mau tidur atau tidak mau cahaya matahari yang terlalu banyak masuk ke gerbong nah kita berhenti dulu disini transit yaitu kita tiba di stasiun Banjar nah ini ada tulisannya yaitu kita tiba dulu di stasiun Banjar ada berhenti dulu sejenak lalu nggak berapa lama 5-10 menit kereta mulai berangkat lagi setelah lewat dari stasiun Banjar kereta melanjutkan perjalanan lebih banyak pepohonan lebih banyak sawah area perkebunan empang jadi teman-teman bisa lihat ya ternyata di pulau Jawa ini sepanjang perjalanan dari Bandung ke Jogja lebih banyak area persawahan area hijau ya saya kira bahwa di Jawa itu mayoritas sudah berbentuk rumah-rumah warga atau perkotaan gitu ya perkapungan namun masih juga ternyata banyak persawahan kemudian kolam ikan dan sebagainya ya saya jarang lihat begini kalau di kota Jakarta atau di Bandung jadi ini pengalaman yang cukup menyenangkan buat saya cuci mata melihat pemandangan alam hijau dan langit yang biru dari dalam kereta kebetulan ketika saya membeli tiket kereta ini itu harganya sekitar 400 ribu lah ya 300 ribu sekian-sekian dan mungkin harganya agak sedikit mahal karena long weekend tapi tetap abordable dibandingkan kalau saya naik pesawat ya atau kalau nggak capek bisa nyetir sendiri cuman saya hanya berdua jadi agak capek lah kalau nyetir sendiri menggunakan mobil nah ini pemandangan yang bisa teman-teman saksikan dan foto abadikan dari dalam kereta nah ini mulai awannya agak abu-abu ya terlihat seperti mendung disini hamparan sawahnya terlihat udah dipanen ya jadi ini sisa-sisanya saja dan beberapa seperti dibakar ya jadi sekam atau sisa-sisa tanaman padinya itu dibakar untuk nanti dikosongkan nanti ditanemin padi kembali teman-teman kalau sepanjang perjalanan nggak perlu takut kalau lapar haus bisa nanti order makanan dan minumannya ada juga kereta makan tersedia di salah satu gerbongnya dan juga ada tempat makannya berupa seperti meja makan cuman kalau jam makan siang tentu atau makan sore agak penuh jadi teman-teman better lebih awal untuk antri disitu akhirnya setelah 6 jam perjalanan di kereta api malabar Bandung ke Yogyakarta tibalah kita di stasiun Yogyakarta pada pukul sekitar 16.37 sore ini juga stasiun yang besar jadi banyak kereta lewat sini ayo kita cek kita keluar dari kereta dan kita segera keluar dari stasiun dan menuju ke hotel selamat menikmati kalau disini saya rasa berbeda dengan stasiun Bandung tidak ada eskalator penyebrangan untuk menuju ke area kereta atau keluar dari area kereta jadi teman-teman pilihannya nyebrang melintasi rel keretanya ya harus hati-hati nah ini ada tulisan selamat datang di stasiun Yogyakarta welcome to train station of Yogyakarta dan juga ada tulisan aksara jauhnya saya nggak bisa baca mungkin artinya sama ya bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ini juga ada papan petunjuk arah jadi kalau ada Jakarta Bandung itu satu arah ke kiri berapa kilometer Surabaya ke kanan ini ada orang juga antri ya mau naik ke kereta dan setelah saya disini juga ada kereta api lokal jadi sepanjang KRL kalau di Jakarta ya bukan kereta antar kota tetapi di dalam Yogyakarta sendiri juga ada di stasiun Yogyakarta ini jadi itu banyak orang juga sedang antri mau naik ke kereta nah di area kiri kanannya ini juga ada berbagai kedai makanan salah satunya adalah Luhu Cafe untuk ngopi cuman memang ketika saya berkunjung ke situ itu cukup panas ya jadi kipas angin udah nyala tapi bener-bener panas jadi cuacanya itu sangat berbeda dengan cuaca kota Bandung yang cenderung sejuk lah memang sekarang udah agak panas tapi nggak sepanas di Yogyakarta adanya kipas angin disini juga kayak nggak terlalu membantu deh kalau teman-teman yang nggak mau banget kepanasan ada Lounge Anggrek jadi itu suatu tempat yang ada AC-nya ada makanannya teman-teman tapi harus bayar jadi ada charge-nya ya mungkin per jam atau per masuk bayar berapa cuman tempat itu cukup nyaman jadi nggak kepanasan sama sekali AC di dalam ruangan tertutup selamat menikmati selain jalan langsung melintasi rail kereta untuk keluar dari kereta gerbong untuk menuju ke luar stasiun nah ada juga opsi lain untuk menyeberangi lintasan kereta di dalam stasiun Yogyakarta yaitu menggunakan underpass yaitu jalan terowongan bawah tanah namun ini memang masih di dalam stasiun Yogyakarta saja melintasi penyeberangan rail kereta lebih aman gitu gitu cuman ini kayak masih baru nggak banyak orang yang lewat kesini ya padahal cukup nyaman gitu kan tempatnya bersih terang dan tinggal naik atau turun eskalator untuk nyeberang ke sisi satunya dari stasiun untuk keluar ataupun masuk ke stasiun di kiri dan kanan terowongan ini juga atau underpass ini ada foto-foto kereta foto-foto Yogyakarta hitam putih ya jadi menghiasi ruangan ini beda dengan yang ada di stasiun Bandung itu eskalator naik ke atas jadi kayak jembatan kalau ini dibangunnya terowongan di bawah atau underpass dari sini kemudian saya tinggal jalan kaki ke hotel yang saya pilih yaitu Neomaleoboro tinggal jalan kaki kurang lebih 50 sampai 100 meter dari pintu keluar jadi sangat gampang dan dekat stasiun oke sekian jalan-jalan saya dan pengalaman saya naik kereta api malabar dari Bandung ke Yogyakarta bye bye